Oke, saya tanggapi ya, tesis itu sebetulnya ditawarkan di semester tiga, yang Anda bisa mengambil di semester tiga. Tapi barangkali karena suatu hal, Anda punya alasan yang sangat serius, ingin maju, ingin mengambil lebih awal. Boleh, di semester dua, memungkinkan semester dua itu semester sekarang ini, tapi syaratnya Anda sudah lulus namanya proposal tesis, ada mata kuliahnya itu, mata kuliahnya. Tapi kalau Anda ingin cepat sekali dengan penelitian tesis, boleh, tapi penelitiannya non-formal, non-formal artinya belum ada pembimbing resmi. Ya, nanti pembimbing resmiannya ya dengan saya, tapi non-formal namanya, karena belum ada SK-nya. Ya, Pak, kalau tidak seperti itu sekarang, misalnya objeknya langsung hilang, misalnya. Misalnya gitu ya, sangat krusial ya, nanti dikursi dengan saya, sangat mungkin ya, di semester tiga Anda sudah cari data, mungkin nggak? Sekali lagi, kalau normal ya, mengambil tes itu di semester tiga. Setelah Anda lulus proposal tesis di semester dua. Nah, sekali lagi, kalau Anda serius, ingin segera memulai pelitian tesis, nanti berkomunikasi dengan saya. Gitu ya, Mbak Monika, mudah-mudahan dapat dipahami. Di umumnya, normalnya, akhir semester dua itu, kok semester dua ya, awal ya, awal semester dua itu sudah punya jubil tesis. Nanti sudah bisa kami minta itu ya, kami minta untuk kami usulkan dosen pembimbingnya. Nah, dosen pembimbing itu nanti efektif sudah mulai bekerja di semester dua, sekaligus membimbing untuk menyiapkan di proposal tesis itu di hadap pembimbingnya. Gitu ya, jadi sudah saatnya Mbak Monika, tapi dalam waktu dekat ini, nanti tolong dengan ketua kelas bisa berkoordinasi kapan, mungkin undang saya boleh. Oke, nanti untuk mematangkan judul-judul itu, untuk diusulkan pembimbingnya. Gitu, Mbak Monika ya. Ya, kalau sudah intik semester berasal, sudah hampir saatnya. Sudah saatnya untuk memperoleh pembimbing. Tapi yang intik semester genap, tentu belum. Karena belum mengambil mata kuliah proposal tesis. Baik, terima kasih Prof. Bagaimana Mbak Monika? Cukup jelas? Mbak Monika, jelas? Oh, jelas Prof. Ya, nanti kalau penting ada hal yang serius, nanti komunikasi dengan saya, Manu Jabri ya. Oh ya, baik Prof. Misalnya Anda ingin lulus materi tiga, ya itu harus ada jalur khusus ya. Munggu. Munggu Mbak Moderator. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk penanyakan langsung? Ya, ini sudah ada yang angkat tangan, Prof. Mbak Alivia, mohon Mbak Alivia. Ya, Mbak Alivia ini intik semester genap ini ya, Mbak Alivia ya. Mohon. Saya ingin bertanya terkait dengan Tufel, Prof. Nah, apakah tes Tufel di UNI itu bisa dilakukan kapan saja? Dan cara daftarnya bagaimana? Terus kalau misalnya hasilnya itu belum memenuhi, nah apakah kita boleh daftar kembali ada atau enggak rentan waktu untuk daftar kembalinya? Ya, oke. Mbak Alivia, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus untuk Maswa Baru ya. Di forum PKKMB, Mbak Ulan, Panitia mohon bisa menyampaikan ke Maswa Baru ya, mengenai alamat untuk tanya ke kontak personnya lah, kontak person untuk tes Tufel, Mbak. Saya belum tidak nyimpen. Jadi Mbak Alivia, ini saya teruskan ke Panitia, nanti biar diberikan kontak personnya. Tapi intinya boleh mendaftar berulang-ulang. Jadi kalau belum puas sekali, belum lulus ya dua kali, belum puas tiga kali. Ada yang sampai sepuluh kali belum puas, Mbak. Sampai sebelas kali ya ada. Walaupun ingin memper dalam bahasa Inggris ya, sampai sebelas kali. Tapi ada yang sekali lulus ya, banyak. Kalau S1, S1 itu di kegiatan awal, itu malah ada tes bahasa Inggris, yang itu sekaligus berlaku. Tapi S2 tampaknya tidak ada, tampaknya saya kurang lupa. Tapi yang sebelum, saya agak lupa, sebelum tahun 2021 itu ada juga program Maswa Baru yang tes bahasa Inggris. Oke, nanti mungkin Mbak Ulan ya, mau dibantu ya, untuk melanyakan ini. Siapa tahu nanti masih ada program bareng-bareng tesnya. Nah, kalau nggak lulus, baru masing-masing gitu ya. Baru masing-masing. Lembaga bahasa Inggris, maaf, lembaga bahasa di UNJ itu malah bisa juga untuk pelatihan. Pelatihan semacam tuple preparation ya, semacam untuk persiapan tuple ada, ada pelatihannya. Bagi yang merasa berat untuk mencapai skor minimal, bisa ikut pelatihan. Nah, untuk itu pun mohon nanti dibantu Mbak Ulan untuk kontak person-nya. Mau daftar tes kah, mau daftar pelatihan kah, itu tentunya ada kontak person-nya. Nah, bayar tidak, itu ada kontak person-nya. Tampaknya nggak bayar. Kalaupun bayar murah sekali, karena ini memang program untuk membantu mahasiswa. Nggak usah khawatir itu, Mbak Ulan. Dari seribu mahasiswa yang lulus paling satu itu, kalau sudah tes 10 kali ya. Nggak, kalau maswa MIPA itu umumnya 2 kali lulus. Karena umumnya maswa MIPA itu punya logika berpikir yang bagus, dan bahasa Inggris itu sangat logis, sehingga umumnya bagus-bagus bahasa Inggrisnya. Jadi nggak usah pesimis. Yang belum punya, optimis saja. Satu tes maksimal 2 kali lah, pulus. Apakah sudah? Ini nanti saya bantu untuk informasi selanjutnya, Mbak Litya. Oke, makasih Mbak Ulan ya. Terima kasih, Prof. Masih ada waktu menyandang Mbak Ulan, kalau masih monggong. Siap. Lagi, Prof. Jika belum ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya, Prof. Monggong, monggong. Jadi, tadi itu kan ada syaratnya, syaratnya untuk kita bisa publikasi jurnal Geprof itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam penulisan jurnal yang akan kita publikasi itu, apakah mahasiswa difasilitasi dosen untuk membimbing Geprof? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus, sangat bagus ini. Nah, ini salah satu hal yang rasanya masih perlu ditingkatkan di fakultas. Ketika di Pasca kemarin ada satu tim khusus yang membantu penulisan jurnal ya, dari tata tulisnya, bahasa Inggrisnya, tunitifnya ada tim. Karena memang di Pasca itu kan enggak banyak masuanya. Nah, sekarang difautakan banyak. Sudah ada, cuma jumlahnya kurang memadai. Tapi ada, sudah ada. Sudah ada ya. Semuanya yang berminat untuk bimbingan atau memperoleh bimbingan menulis artikel ya, itu bisa tanya ke bagian akademik Mbak Titi itu tahu siapa yang bisa bantu. Ada orangnya, cuma memang enggak sebanyak di Pasca kemarin. Baik, terima kasih. Ya, termasuk ada mata kuliah Mbak, ada penulisan, di kuliah itu ada penulisan karya ilmiah itu juga membantu itu. Tapi memang hanya satu SKS, enggak banyak memang. Baik, terima kasih Prof. Ya, oke. Sama Mbak. Ya, Munggo. Kalau masih ada, Munggo. Mungkin ini waktunya sudah mepet, Prof. Sudah, cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirohmanalamin. Itulah tadi pemaparan materi dari Narosumber Kitab pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, mungkin bisa saya simpulkan, Prof. Dari beberapa, Pak Idy tadi, bahwasannya dari pendidikan biologi sendiri itu memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa. Di pendidikan biologi sendiri juga ada beberapa dosen, yaitu ada 17 dosen dengan 2 dosen yang sudah pensiun. Nah, untuk persyaratan kelulusan sendiri itu tadi dijelaskan bahwasannya, akan ada peraturan baru, tapi ini belum terbit. Tulisannya, ujian tesis itu boleh ditiadakan jika kita sudah atau bisa publikasi jurnal internasional yang terindeks fokus. Dan dalam penulisan karya tulis tesis untuk kelulusan, itu diharapkan untuk mengurangi plagiasi. Begitu, enggak, Prof? Ya, mengidari, bukan, mengidari plagiasi. Baik, terima kasih. Untuk sebelum ditutup, kita foto bersama dulu, enggak, Prof? Enggak, silakan. Baik, teman-teman yang belum mengaktifkan videonya, dipersilakan untuk mengaktifkan videonya. Nanti akan saya beri ababa, enggak? Oke, saya akan beri ababa. Satu, dua, tiga. Karena ada beberapa slide, Prof. Jadi, silakan. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih, Prof, atas mataharinya. Sekian diskusi. Sama-sama, Mbak Ulan. Makasih juga semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Sehat selalu. Amin, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Oke, maaf, Cili. Maaf, Cili. Makasih, Prof. Sama-sama menggolif saya, Cili. Iya, Prof. Selamat menikmati.